Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diminta Presiden Jokowi Dodo untuk mendekati partai politik berbasis Islam. Hal ini diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Roma Huromose atau yang akrab di Sapa Romi. Langkah ini diambil untuk melancarkan rencana pencapresan Erick dan Sandiaga. Alasan inilah yang membuat Erick Thohir dan Sandiaga Uno mendekatkan diri ke partai politik PPP. Lebih lanjut, Romi mengungkap nama Erick dan Sandiaga belakangan ini paling dominan disebut menjadi Cawapres Ganjar. Maka dari itu keduanya tengah berburuk kursi untuk kontestasi politik tahun 2024. Sebagai informasi, hingga saat ini ada tiga nama yang akan maju ke Pilpres 2024 yakni Prabowo Subiantal, Ganjar Pranowo, dan Anes Baswedan.